Shalom, salam sehat untuk kita semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini. Marilah kita berdua, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Hesekiel pasal 34 ayat 16. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, Yesus Kristus hidup pada zaman yang penuh tantangan. Bangsa Israel sedang mengalami masa sulit, baik dari segi fisik maupun rohania. Di tengah kegelapan dan keputus asaan, Yesus Kristus diutus sebagai nabi untuk membawa pesan, pengharapan dan panggilan bertobat kepada umat Allah. Kitab Hesekiel pada pasal 34 memberikan gambaran tentang pemimpin-pemimpin Israel yang gagal memenuhi tugas mereka sebagai gembala. Mereka lebih mementingkan diri sendiri daripada umat Allah. Tetapi di tengah kegagalan manusia, Allah menegaskan perannya sebagai gembala sejati yang selalu peduli terhadap kawanannya. Firman Tuhan dalam Yesus Kristus 34 ayat 16 ini adalah pemberitaan yang menyejukkan bagi kita semua. Allah bukan hanya gembala yang mengetahui keberadaan kawanannya, tetapi dia adalah gembala yang peduli. Dalam kesesakan dan penderitaan, Allah bersedia mencari dan menyembuhkan. Dia tidak pernah mengabaikan yang lemah dan terlantar. Ketika kita mengetahui karakter dan perlakuan gembala kita terhadap kawanannya, selanjutnya firman ini mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam hubungan dengan gembala yang peduli. Apakah kita seperti domba yang tersesat, menjauh dari gembala yang peduli, mungkin kita telah terperangkap dalam kesalahan atau hidup di luar kehendaknya. Yeskel memanggil umat untuk bertobat dan kembali kepada gembala. Ini adalah panggilan untuk mengakui kesalahan kita, meninggalkan jalan-jalan yang salah, dan merayakan sekaligus meneladani kasih dan kepedulian yang diberikan oleh sang gembala yang penuh kasih. Itu sebabnya panggilan ini juga memiliki dimensi sosial. Sebagaimana kita menerima kasih gembala, kita juga dipanggil untuk menjadi gembala bagi sesama. Kitab Yeskel mengajarkan bahwa peran gembala tidak hanya milik pemimpin rohani, tetapi juga setiap orang percaya. Bagaimana kita bisa menjadi gembala yang mencari yang hilang, menghibur yang patah hati, dan menyembuhkan yang sakit di sekitar kita. Ini adalah tanggung jawab bersama sebagai komunitas iman, membentuk gereja yang menjadi cermin kasih dan kepedulian gembala kita. Bapak Ibu Kaulah Muda yang Tuhan kasihi, Dalam Yeskel 34 ayat 16, kita melihat bukan hanya Allah sebagai gembala yang peduli, tetapi juga panggilan bagi kita merespon kasih dan perhatiannya. Mari kita menjadi umat yang meresapi kasih gembala, dan dalam kepeduliannya menjadi gembala bagi sesama. Bagaimana kita dapat menerapkan pesan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama-tama, marilah kita membuka hati dan mata kita untuk melihat sesama kita dengan kasih dan kepedulian. Kita mungkin berada di sekitar orang-orang yang tersesat, terluka, sakit, dan panggilan kita adalah menjadi gembala yang membawa penghiburan dan pertolongan. Kedua, kita dipanggil untuk memperbandingkan diri kita dengan gembala agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah teladan gembala yang memberikan hidupnya untuk kawanannya. Kepeduliannya terhadap kita menjadi inspirasi bagi kita untuk mengasihi sesama dengan kasih yang tulus. Dalam kepedulian kita, mari kita tidak lupa untuk memegang prinsip keadilan. Tentu Tuhan berjanji untuk memelihara dengan adil. Artinya, dalam kepedulian kita, mari kita juga mengedepankan keadilan dan kebenaran. Sehingga lingkungan di sekitar kita menjadi tempat yang adil dan penuh kasih. Dengan demikian, melalui kasih dan kepedulian kita, kita dapat menjadi saluran berkat yang menggambarkan karakter gembala agung kepada dunia di sekitar kita. Tuhan memberikan panggilan ini bukan hanya kepada para pemimpin, tetapi kepada setiap orang yang telah ditebus oleh kasih karunianya. Mari bersama-sama menjadi gembala yang peduli, membawa kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan, dan dengan demikian menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah umatnya. Amin, selamat beraktifitas, Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!